PEMPROF Menangani Masih kebanjiran Pak Syarul Tidak yakin? Tadi kan banyak mendengar dari Pak Sekda Berbagai program Mendengar DPRD akan bikin pansus Ada harapan dong? Harapan sih ada ya Dan kita selalu berharap Justru karena kita punya harapan Supaya PEMPROF bekerja lebih baik Maka kita lakukan gugatan kelas aksion Jadi intinya Bukannya kita melulu soal uang Soal ganti rugi Tapi kita ingin memberikan suatu Proses pembelajaran Bahwa pejabat itu Akan dituntut tanggung jawabnya Apalagi pejabat publik yang sangat Prestisius posisinya seperti Gubernur DKI Karena dia akan menerima Anggaran yang paling besar Dari pembayaran pajak Seluruh warga DKI Jadi intinya adalah kita pengen PEMPROF itu jauh lebih bagus Jakarta itu jauh lebih Realistis lebih bagus Lebih indah Lebih tertata Dan yang pasti jangan banjir lagi Jangan banjir lagi Terserah mau naturalisasi Atau fikrinisasi Whatever terserah Tidak banjir Waktunya tinggal sedikit Tidak semuanya bisa closing statement Karena saya mau menantang Dua calon wakil gubernur Ini dua-duanya Yang satu dari PKS Yang satu dari Gerindra Akan ada pemilihan Orang nomor dua di DKI Nanti tanggal 7 Atau tanggal 14 Maret Kalau saya tidak salah Jadi dua orang ini Saya mau ke Pak Nur Mansyah dulu Kalau Anda terpilih Apa hal pertama Yang akan Anda katakan Pak Anies terkait banjir Pak Anies Saya wagup Bukan ban serep Tapi saya tidak akan Menjadi matahari kembar Saya akan bekerja keras Di dapur sebagai chef Mengelola ingredient makanan Supaya Masyarakat Jakarta Seperti Pak Sahrul tadi Jangan Mengalami banjir lagi Kita kerja keras Saluran mikro kita perbaikin Waduk kita buat Cakung drain Kita selesaikan Garden City itu kan Karena cakung drainnya Tidak kelar Cakung drain itu Harus 36 meter Sekarang tinggal 4 meter Jadi mau tidak mau Harus Kemudian yang paling penting Adalah Pak Anies Kita sekarang baik-baik Koordinasi dengan Presiden Pemerintah Pusat Emang sekarang sebelumnya Tidak baik Namanya Namanya Istilahnya tadi Naturalisasi Normalisasi Kita kawinin Naikarang Supaya tidak ada Perbedaan visi Antara Menteri PU Dengan Bapak Mudah-mudahan Pak Anies bisa Terus jangan lupa Kita juga kerjasama Dalam negeri Supaya kita semua ini Istilahnya Harmoni Sinergi Semua happy Maju kotanya Happy warganya Itu saja Oke Kawan Wakil Gubernur Garimra Apa yang akan Anda katakan Ya saya akan sampaikan Pak Gubernur Bahwa saya Kalau menjadi Wakil Gubernur Akan memastikan Agar visi misi program Yang sudah tertuang Dalam RPJMD Terlaksana Dengan sebaik-baiknya Dengan secepat-cepatnya Saya akan membantu Mengkoordinasikan Dengan pemerintah pusat Pemerintah daerah Dengan teman-teman Di DPRD Akan melibatkan NGO Para ahli Para pakar Dan seluruh warga Oke Untuk bersama-sama Menangani masalah banjir Dan saya siap Ditunjuk bertanggung jawab Untuk mengkoordinir Masalah penyesan banjir Di Jakarta Siap dibully juga Siap dibully Saya latar belakang Teknik Insya Allah saya Memahami Mengerti bagaimana Menyelesaikan Berbagai masalah Terkait masalah-masalah Teknik Termasuk banjir Dan macet Mudah-mudahan Kehadiran saya nanti Kalau memang Diridaui Allah Dipilih oleh teman-teman DPRD Saya akan optimal Membantu gubernur Agar prestasi Jangan kebanyakan kampanye Udah abis waktunya Jangan kebanyakan kampanye Udah abis waktunya Boleh kan Boleh Kan kapan lagi Iya kapan lagi Tapi sayangnya Sayangnya Yang akan memilih Di antara dua orang ini Bukan kita pemilih Tapi yang akan memilih Adalah anggota DPRD Dan pemilihannya Tertutup loh Jadi kita akan Susah mengontrol Saya boleh pesan satu Jangan sampai ada money politik Pasti Bisa gak ada janji itu Tidak ada money politik Tidak ada money politik Tidak ada money politik Tersiap Tidak ada money politik Tidak ada money politik Jadi dipilih Bukan cuma Gak berani Kita datang kepada Cawagup aja Dikasih minum kopi doang Artinya kita siap Untuk itu Abang sebetulnya 4 tahun di DPRD Mendingan Malu cindur mansa Makanya PSI mendorong Debat kemarin Dan ternyata terbuka Sekarang untuk debatnya Mantap Baik Yang jelas Jangan sampai ada banjir lagi Di antara kita Jangan sampai ada banjir Di antara kita Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah hadir Yang jelas Yang jelas Malam ini saya terjebak Ya Terjebak Di dalam Pemilihan wakil gubernur Penting ada Bupati Bogor Supaya tidak terus disalahkan Kalau banjir Terima kasih sudah menyaksikan Selamat malam Sampai jumpa Jakarta adalah wajahnya Indonesia Cermin baik buruk pengelolaan negara Jika ibu kota diterjak banjir berkali-kali Pasti ada yang tidak beres dengan birokrasi Ketika bencana banjir datang terus-terusan Tak masuk akal Anggarannya malah diturunkan Problem hulu dan hilir sama-sama mendesak diurus Kerja-kerja konkret adalah retorika yang paling bagus Perdebatan politik harus segera diakhiri Warga muak dengan banjir yang berkali-kali Normalisasi dan naturalisasi jadi debat tak bermutu Jika tak ada satupun yang akhirnya dikerjakan dahulu Jangan cari solusi dengan menunggu datang kemarau Dua kali banjir sudah bikin Jakarta kacau balau Bencana banjir Jakarta adalah bahaya yang tak pernah pun Jangan sampai Jakarta keburu dihajar bencana yang lebih akbar Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendam Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Salih lebu Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu telah Dua kali ini Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.